Halo semua, selamat datang di channel Sukatek. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara untuk memotong video di laptop Windows 10 tanpa download dan install aplikasi tambahan. Buat para pengguna Windows 10, kalian bisa langsung memotong video kalian dengan mudah dan cepat. Jadi, gimana caranya? Pertama, pastikan kalian sudah menyediakan video yang ingin kalian potong. Kemudian, buka aplikasi Video Editor. Saya sudah buka aplikasinya di sini. Untuk membuka aplikasinya, kalian tinggal search di taskbar Video Editor. Kemudian, buka aplikasinya. Setelah berada dalam aplikasi, tekan tombol New Video Project. Kalian bisa memberikan nama yang sesuai untuk projek kalian. Di video kali ini, saya akan namakan projeknya Sukatek Demo. Kemudian, kalian bisa import video yang ingin kalian potong. Klik Add. Setelah video ada dalam projek, kalian bisa pindahkan video itu ke Storyboard. Kalian bisa lihat durasi awal video, yaitu 44 detik. Kemudian, untuk memotong, kalian bisa klik tombol Trim. Sekarang, kalian bisa memilih bagian video mana yang ingin kalian potong. Untuk potong bagian depan dan belakang video, tinggal gerakan handle sesuai dengan bagian video yang ingin dipotong. Kemudian, klik Done. Jadi, videonya sudah terpotong ya. Sekarang, durasi video jadi 33 detik. Jika sudah selesai, kalian bisa klik Finish Video untuk menyimpan videonya. Kalian bisa pilih kualitas video yang ingin kalian simpan. Kemudian, klik Export. Kemudian, tunggu sampai Export selesai. Ini adalah hasil video yang kalian potong. Kalian juga bisa melihat hasil video yang kalian potong di Windows Explorer dengan menekan tombol Show in Folder. Untuk memotong bagian tengah video, kalian bisa pilih Split Video terlebih dahulu untuk membagi dua videonya. Misalnya, pada bagian depan video, saya ingin menyimpan sampai bagian ini. Kemudian, klik Done. Video sudah terbagi dua. Klik bagian kedua video di Storyboard. Kemudian, pilih Trim. Kemudian, atur di mana video ingin dimulai lagi. Misalnya di sini. Kemudian, klik Done. Maka, bagian tengah video telah hilang. Coba kita mainkan videonya. Maka, akan terjadi lompatan di video yang menunjukkan bahwa bagian tengah video telah terpotong. Selanjutnya, kalian bisa menyimpan videonya di laptop kalian, seperti langkah yang telah dijelaskan. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya membantu ya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan via kolom komentar. Jika membantu, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.